Orang Tersangka, Rijan Catres Narkoba 23 kasus, Portek Gumuk Mas 1 kasus, Patreng 1 kasus, Karjasa 1 kasus, Kalisat 2 kasus, Semboro 2 kasus, Jenggawa 2 kasus, Kunuar 1 kasus, Panti 1 kasus, Temporejo 1 kasus, Rambi Puji 1 kasus, Kukur 1 kasus. Terima kasih. 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 ya kami juga ayo 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 ini adalah barang bukti mobil truk dan juga sepeda motor sebagai alat transportasi pengiriman narkoba yang diedarkan di jajaran di wilayah hukum Polres Jember berbeli berbeli berhasil mengungkap 37 kasus dengan 41 orang tersangka narkoba 23 kasus Portek Gumuk Mas 1 kasus Batrak 1 kasus Harjasa 1 kasus Kalisat 2 kasus Semboro 2 kasus Jenggawa 2 kasus Unuar 1 kasus Panti 1 kasus Tokorejo 1 kasus Rambi Puji 1 kasus Uger 1 kasus dengan para bukti Okerbaya jenis triheksipenidil sebanyak 35.875 butir jenis dextro 34.867 butir berhasil kita amankan salah satunya kemarin yang terakhir sebanyak 20 21.000 berhasil diungkap melihat Polres Jember Mungkin demikian untuk data rilis yang bisa kita sampaikan bagi rekan-rekan dari media ada pertanyaan silahkan untuk barang bukti uang hasil penjualan kurang lebih ada 10.000 dikampur tarkotika dan juga otorbaya dan apakah ini apa apa pengedar apa bandar apa pemproduksi yang kita amankan untuk tersangka perahnya semuanya pengedar pengedar dari satu orang atau beberapa orang untuk dari beberapa orang dari untuk residivis ada termasuk dari Semborok dan ini jaringan mana dan untuk jaringannya jaringan luar kota kita dan namanya ada barang bukti yang dikemas mirip permen itu dimana ini jadi modus penjualan jadi dia para pelaku ini menjual sudah bukan permainan yang dipungkus dengan apa itu kertas kertas lima kertas rokok kertas rokok sepuluh 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 dengan harga dua puluh ribu dua puluh ribu jadi untuk perbayar perbedaannya dijual dengan dua puluh ribu dan juga kita sampaikan juga dan juga menyita alat transportasi yang digunakan kalau para pelaku dan satunya seperti di belakang kita mengamankan satu unit truk yang digunakan tersangka untuk mengedarkan mengantar narkotika dari satu tempat ke tempat lain dan kita kita aman dan bisa dijelaskan sasaran konsumen mereka tidak dari berbagai macam kasus ini masaran konsumen untuk karkotika apa semuanya karkotika okkerbaya untuk konsumen jadi semua habisan masuk termasuk anak-anak juga kalau anak-anak kebanyakan dari okkerbaya okkerbaya kalau yang dari trek itu kan disembunyikan dimana untuk yang trek kita perhentikan di Rabibuji jadi kita melakukan penghujutan dari luar kota langsung kita giring masuk ke wilayah Jember dan berhasil kita berhentikan dan kita kelejah alhamdulillah menemukan narkotika jenis sabu dari tersangka ada yang dibawa umur untuk tersangka yang dibawa umur ada dua ada dua mereka pelajar atau apa atau tidak tamat sekolah sekolah ya sudah berapa bulan apa sudah berapa bulan apa yang anak-anak tadi semuanya ya ya variasi ada yang enggak 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 kita melakukan secara secara khusus kita bedakan dengan jewasa kita mengajukan dan sementara ditahan di mana sementara tersangka ditahan di mana tersangka mengingat ini masyarakat pandemi jadi semuanya kita taruh dibores beberapa kita tempatkan jerutan dimana masih bisa diisi oleh tersangka diisi oleh tersangka narkotika jenis kita berhasil mengamakan sebanyak 45,43 gram Untuk narkotika jenis satu Lanjut untuk akar bayar Treksi penigil sebanyak 35.875 butir Dan dektro 34.867 butir Untuk uang hasil penjualan Kita mengamankan dengan total Kurang lebih 2 juta Dari barang itu dari berapa tersantan? Barang putih semuanya Total ada 58 tersangka Dari 52 kasus Ini pengirimannya Sekarang modusnya untuk akar bayar Banyak dan lebih menguntungkan Menggunakan jasa ekspedisi Yang dipesan melalui online Seperti habitasi Sofi, Tokopedia Dan kebanyakan dari luar kota Kita melakukan Kontrol delivery Peniriman barang tersebut Sehingga kita bisa mengungkap Dari sasaran itu mereka menjualnya kemana saja? Untuk uang bayar dan sepertinya Sampai merata di wilayah Jember Kota maupun di wilayah Kecamatan Yang tangkepan konsep seboru ini 21.000 butir Masa lu wilayah Kecamatan juga Dari sasaran itu mereka menjualnya kebanyakan Kota maupun di wilayah Kecamatan Garang-garang dapat kuning banyak Kalau taruh kerja lima tahun penjara Dan denda 1 miliar Untuk Poker bayar Penjara paling lama 10 tahun Denda 1 miliar rupiah Ini gimana sih dan kronologisnya sampai ribuan ini? Jadi sebelumnya kami sudah melakukan pengintian Jadi kita tidak semudah itu Kita sudah setahun Setahun mengintai salah satu Anah-anah matertangka SA ini Sudah setahun lebih Cuma orang yang licin tahu Dan dia juga harus indikis Sehingga dia tahu Ketua kulitnya Untuk kebanyakan Ketua maupun lebih evolusian Jadi pilih timnya Kemarin yang terakhir Salah satu pengejar ya Salah satu pengejar dari SA ini Yang bernama Neska Pada saat transaksi Kita pantau Tratasi Hanya kita ambil Dan sangat kebetulan sekali Pada saat itu Di tersangka SA Yang sebagai Bandarnya ya Sebagai bandarnya itu Kebetulan juga dari tempat Dan itu Kami Lakukan penggadaan di rumahnya Ditemukan seribu Seribu Dari Pertama kali Hanya kita kembangan lagi Melalui message-nya dia Kita lihat message-nya dia Mulai dari Facebook Intragram Sampai Banya Ada salah satu Yang mengirim Barang lagi Sebesar Sebanyak 20 ribu Rupa bel deserok Jadi Komunikasinya dari Media sosial ini? Media sosial Pengakuan dari Tersangka Tersangka SA ini Dari melalui Facebook Mencari Facebook Dan Instagram Jadi selain itu Mereka transaksi Dan dikirimnya pun Melalui Dispirasi khususnya Asli kudus yang Sudah terkenal sekarang Di Indonesia Ada dua ekspedisi Dia melalui Melalui Perbedaan tersebut Modusnya seperti apa Pendantikan Melalui Udara ya Jadi paketan yang paling murah Jadi Saya yakin Pasti Menemukan Modusnya di Facebook Seperti apa Pendualannya Oh Asamunanya mereka itu Dalam transaksi Bukan Langsung ke Dekor atau Dekor Tapi Biasa Obat Obat Biasa Vitamin Ada berapa ribu Yang diamankan Yang kita amankan Ada semua Total Itu ada 21.244 Jaringan Antara provinsi Jadi barang ini Bukan Dibasal dari Jawa Tapi Dari Jawa Barat Kita Berkacaman Dengan pihak Bank Karena Transasinya Juga Melalui Pihak Bank Bisa Juga Kita Jirat Dengan Bisa Juga Kita Kembangkan Lagi Nanti Bisa 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 Bisa